Intro Memperingati hari pendidikan nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei ini Seluruh sekolah sudah melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasa Dimana sekolah juga diberikan kewanganan penuh untuk melakukan aktivitas peringkatan Hardiknas Memperingati hari pendidikan nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei ini Bertepatan dengan hari masuk belajar pasca liburan lebaran Seluruh sekolah sudah melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasa Dimana sekolah juga diberikan kewenangan penuh untuk melakukan aktivitas peringatan Hardiknas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal menegaskan Peringatan Hardiknas juga bertepatan dengan jadwal masuk sekolah pasca libur panjang Idul Fitri Dimana seluruh sekolah sudah melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasanya Hal ini juga sesuai dengan jadwal pendidikan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terkait pelaksanaan libur Idul Fitri Jadi memang libur setelah lebaran itu sekolah efektifnya adalah tanggal 2 Mei Kita meminta kepada seluruh guru dan juga siswa pada tanggal 2 Mei ini supaya betul-betul sudah masuk Karena memang libur kita oleh pemberita banyak sudah diberikan Dan kita tidak menginginkan lagi adanya perpanjangan waktu libur Kemudian tanggal 2 Mei ini kita juga mengetahui bahwa 2 Mei ini adalah hari pendidikan Jadi kita menghimbau yang pertama sekolah nanti akan melaksanakan upacara hari pendidikan Yaitu tepatnya hari Selasa 2 Mei 2023 Kemudian juga hari pertama itu silakan Sekolah kita minta aktivitasnya membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka hari pendidikan Sejauh ini hari pertama pembelajaran usai libur panjang Idul Fitri Masih berjalan dengan kondusif dan lancar Yogi Sastara Harja melaporkan